Prinsipnya kan dalam hidup ini yang neken itu cuman dua Dalam hidup ini yang membuat hidup ini tertekan itu cuman dua Yaitu khauf itu takut dan roja itu harap Nah kenapa kita jadi sangsara takut dan harap? Karena takut harapnya ke makhluk Ngarap-ngarap dari makhluk, takut ke makhluk, nyesek Tapi kalau khauf dan rojanya ke Allah subhanahu wa ta'ala Sah, tidak akan tertekan Jangan menuntut upah dari amal yang engkau sendiri tidak melakukannya Tidak berbuat Maka cukuplah upah balasan dari Allah bagimu Jikalau Allah menerima itu sebagai amalmu Asofat 96 Dan Allah lah yang menciptakan engkau Dan Allah lah yang Dan apa Dan apa yang engkau perbuat Gini Apa artinya? Tidak ada daya Menolak musibah Tidak ada kekuatan Mendatangkan manfaat Kecuali dengan izin Allah Nih Pertemuan kita ini Sebetulnya siapa yang menghendaki Wama bikum min ni'matin faminallah Karunia apapun yang ada padamu Dari Allah Ma asobaka min hasanatin faminallah Nikmat apapun Kebaikan apapun itu dari Allah Ini majlis ta'lim ini Mutlak pekerjaan Allah subhanahu wa ta'ala Kita kesini juga dengan taufik Allah Coba yang mengislamkan kita siapa? Allah Kalau Allah gak kasih hidayah Kita kafirin Musrikin Munafikin Hidayah Allah datang ke kita Yang mendengar Tau informasi Ada pengajian disini Dengan izin siapa? Allah Eh ada pengajian Di Alatif Si A'akim loh Penasaran gue Sekarang kayak apa dia Apa Dengan macem-macem Niat aja Ijin Allah Niat baik Setan nipu Dimana-mana Jangan Si A'akimah Titik-titik Titik-titik Koma-koma Tapi dibulatkan Insya Allah Disana kajian Tauhid Tapi saya gak ada Ongkos Eh datang teman Bu Temenin saya ke pengajian Dia yang bawa mobil Sekalian nanti makan siang Masih Kesini tiap langkah Dapat pahala Satu langkah Menggugurkan dosa Nih duduk begini Ini Jadi saksi tidak nih Karpet Saksi ini Dia akhirat Didudukin Untuk Mencari ilmu Malaikat ada gak Disini Apa yang dilakukan Malaikat Demi Allah ada Malaikat roki Bakit mencatat Terus Ini ya Kita lagi mencatat Apa ini lagi WA terus BPM-an terus Ada menyimak ilmu Dicatat Walaupun saudara Pura-pura Gitu ya Dicatat Ya emang Bukan ngaji Ini emang WA Justru Saya tetap Lagi resumen Pengajian Selalu ada Alasan Ya Dengerin Malaikat Rohmat Mendoakan Malaikat Juga ada yang Mendoakan Ampunan Yang dapat Pahala dari Pertemuan ini Siapa Kita Nanti ada Sedekah Ya Uang yang Disiapkan Uang dari Siapa Allah Yang Bawa Otak infak Lewat ke depan Kita dengan Ijin Siapa Kita masukin Kesana Dengan Taufik Siapa Yang dapat Pahala Siapa Yang digugurkan Dosa Siapa Yang ditolak Balak Siapa Padahal Uangnya Dari Allah Didekatkan Dengan Berinfak Karena Ada kalanya Di belakang Kita Bahagia Ya Dia gak lewat Depan Jadi selamat Uang kita Justru Itu yang Ruki Mau Mau Narik 10 ribuan Yang ketarik 50 ribuan Karena sama Birunya Udah Kagok Begini Dilihat Teman Kepaksa Dimasukin Nah Itu juga Karunia Allah Eh Ini serius Hadirin Jadi Kita itu Harus Tahu Bahwa Semua Kebaikan Yang kita Lakukan Itu sebetulnya Hidayah Taufik Allah Subhanahu Makanya Kita Enggak usah Sibuk Ngitung Balasan Dari Makhluk Eh Dengerin Enggak usah Sibuk Ngitung Balasan Dari Orang Asal Diterima Aja Amal Kita Oleh Allah That's All Itu Bahasa Inggris Karena Ada Dokter Zakir Naik Kemarin Saya jadi Bahasa Inggris Segitu Gitunya Dengerin Serius Pak Pak Cinta Istri Kekaguman Istri Bakti Istri Itu Enggak ada Apa-apanya Dibanding Keridoan Allah Makanya Kalau jadi Suami Berbuat Yang terbaik Bagi Keluarganya Bukan Untuk Diterima Kasihi Istri Bukan Untuk Dicintai Bukan Untuk Dikagumi Pokoknya Berbuat Terbaik Buat Keluarga Supaya Allah Nerima Aja Ridho That's All Beneran Hadirin Kalau udah bisa Begitu Bahagia Ma juga Begitu Ma ini Tersinggung Disebut Pengen disebut Tante Ibu Ibu Udahlah Apa sih Pujian orang Gak ada apa-apanya Bikin susah Pengen dipuji Apa sih Kekaguman orang Gak ada Apa-apanya Yang penting Bagi kita Setiap Perbuatan kita Diterima Oleh Allah Cukup Selebihnya Allah yang ngurus Betulan Hadirin Kalau amal kita Diterima Solat Diterima Sedekah Diterima Amal Perbuatan Diterima Bakti Diterima Ngurus Anak Diterima Allah Selebihnya Allah yang akan Ngurus Semuanya Itu intinya Nah kita mah Kebanyakan Segala dipikir Udah Bodoh Banyak Mikir Atau gimana Enggak stres Harusnya Udah Bodoh Banyak Sikir Tiap Mikir Jadi Nah itu Rumusnya Nih ya Ini saya Kepaksa Mengulangi Ilmu Masalah Prinsipnya Kan dalam Hidup ini Yang neken Itu Cuman Dua Khauf Rojak Dalam Hidup ini Yang membuat Hidup ini Tertekan Itu Cuman Dua Yaitu Khauf itu Takut Dan Rojak itu Harap Nah kenapa Kita jadi Sangsara Takut dan Harap Karena Takut harapnya Kemahluk Ngarep Ngarep Dari Makhluk Takut Kemahluk Nyesek Nyesek Kuat Takut Takut Makhluk Makin Menderita Padahal Semua Makhluk Itu Semua Makhluk Itu Tidak Akan Bisa Memberi Bermanfaat Ayo Ayo Bebas Serius Ini Ayo Pak Lakukan Tuh kan Allah Enggak Ijinkan Kalau Allah Enggak Ijinkan Bukan Berarti Dilempar Enggak Kena Enggak Harus Ajaib Bagi Allah Mudah Tinggal Dibalikin Aja Hatinya Enggak Ada Yang Mau Lempar Beres Ya Benar Makanya Mencari Cinta Itu Derita Tiada Akhir Mencari Pujian Kesengsaraan Tiada Tara Mencari Kekaguman Orang Gabungan Keduanya Yang Paling Enak Dalam Hidup Cuman Satu Mencari Ridonya Allah That's Allah Sudah Keliatannya Saudara Sudah Paham Semuanya Mari Kita Akhiri Saja Hadirin Enak Enggak Si Hadirin Oh Enak Latihan Yang Kecil Kecil Ya Jangan Suka Nunggu WA Dibalas Ya Kalau Contreng Biru Udah Dua Di Atas Ada Online Tetap Kan Nyesek Tuh Kalau Dia Online Kitanya Enggak Dibalas Ya Itu Ngarep Ngarep BBM Udah HR Tapi Tetap Enggak Ada Balasan Anto Terserah Allah Kapanpun Balasannya Itu Latihan Latihan Sederhana Gitu Bisa Udah Berbuat Dia Tidak Berterima Kasih Enggak Apa Apa Tujuan Saya Bukan Cari Terima Kasih Orang Tujuan Saya Adalah Cari Ridonya Allah Kita Udah Berbuat Malah Tidak Dihargai Gak Apa Terus Saja Berbuat Baik Allah Pasti Lihat Benar Allah Pasti Balas Ini Mutlak Hadirin Al 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 Tidak Balasan Bagi Kebaikan Kecuali Kebaik Karena Disebut Kebaikan Itu Kalau Diridoi Allah Karena Orang Banyak Berbuat Baik Belum Tentu Untuk Diridoi Allah Ada Yang Berbuat Baik Supaya Dianggap Baik Ada Yang Berbuat Baik Supaya Dia Enggap Berbuat Jelek Ke Kita Ada Itu Ada Juga Yang Berbuat Baik Supaya Menjerat Orang Utang Budi Kepadanya Bagi Kita Mas Ada Urusan Dengan Balasan Orang Selamat Memasuki Dunia Kebahagiaan Dunia Hanya Mencari Ridho Allah That Oh Atau Ini Bahasa Twitter Yang Baru Ya Yeah